BPN dicatat ya, tidak ada dari BPN yang akan datang ke rumah-rumah sahabat atas BPN untuk menarik sertifikat. Halo sahabat ATR BPN, ketemu lagi di podcast ATR BPN. Kali ini kita akan membahas tentang sertifikat elektronik. Seperti sahabat-sahabat ketahui bahwa sertifikat elektronik beritanya sangat viral di media sosial. Di hadapan saya ada Pak Virgo, Kapus Datin Kementerian ATR BPN. Selamat siang Pak Virgo. Siang Ibu Yuli. Pak Virgo, mengapa sih sertifikat tanah ini perlu dielektronikkan? Oke Bu, langsung ya. Ya, sebetulnya jawabannya pendek ya. Kenapa, mengapa sertifikat perlu dielektronikkan? Jawabannya pendek, mengapa tidak? Jadi jawabannya sebenarnya pendek. Karena ini sebetulnya adalah bagian dari ATR BPN yang selalu bertransformasi untuk memanjakan masyarakat. Memberi layanan yang lebih baik, memberi layanan yang lebih aman, yang lebih secure, lebih cepat, lebih efisien, dan lain-lain. Dan perubahan dari analog, dari kertas ke digital, itu di era sekarang ini sudah kenisayaan Bu. Jadi kalau kita lihat saham ya, sekarang sudah zaman dulu kita punya saham masih kertas, sekarang sudah elektronik. Kita punya buku tabungan gitu ya, sekarang itu yang dipercaya itu bukan apa yang tertera di buku tabungan, tapi sudah data elektroniknya. Kita punya sertifikat dipositu juga sama, sekarang sudah tidak dikeluarkan lagi, kita pakai dipositu elektronik dan lain-lain. Bahkan sekarang kalau kita belanja di marketplace gitu ya, itu juga kita sudah mulai pakai uang elektronik. Dan memang perpindahan itu selalu membuat ya sedikit kekurang nyamanan. Nah itu memang proses yang wajar ya, kalau kita sebut nanti namanya learning curve. Dan kembali lagi, ini juga dilakukan di ATR BPN juga bukan ujuk-ujuk. Kita sudah pernah mengeluarkan sertifikat hak tanggungan elektronik yang kurang lebih sama gitu. Cuma pemegang haknya bukan individu-individu pemegang tanah atau pemegang hak atas tanah, tapi pemegang haknya adalah bank atau kreditor. Dan ini sudah berjalan satu tahun lebih kan, sudah berjalan satu tahun lebih. Sehingga kita confidence untuk melakukan perubahan dari sertifikat kertas atau analog menjadi sertifikat elektronik sebagai bagian dari transformasi kita menuju nanti, menuju digital ekonomi. Dan ini juga sebetulnya bagian dari kita untuk menaikkan daya saing negara kita. Kalau kita lihat salah satu persyaratan dari ease of doing business, kemudahan berusaha di satu negara, di mana itu kan perlombaan antar negara tuh, salah satunya adalah apakah administrasi pertanahan ataupun pendaftaran tanah termasuk dalam hal ini sertifikasi sudah dalam bentuk digital atau enggak. Kalau enggak, bahkan investor-investor asing itu akan merasa lebih tidak secure. Tapi kalau digital mereka akan merasa lebih secure, lebih cepat, lebih efisien. Mungkin itu Bu. Bagus sekali layanan kita dengan digital. Kalau sertifikat itu analog, pasti penyimpanannya job lebih sulit. Bisa kena banjir, bisa kebakaran, bisa dimakan rayap, atau bisa diduplikasikan ya Pak Ya, seperti itu. Sebetulnya kita mendukung, karena apalagi dengan era pandemi ya. Era pandemi ini digital melayani itu sudah menjadi satu kebutuhan. Jadi sebetulnya sertifikat ini adalah satu kebutuhan kita di masa yang akan datang. Jadi untuk itulah mungkin ya sahabat ATR BPN, kalau kita lihat tadi alasannya kenapa sertifikat ini muncul, sebetulnya sangat-sangat membuat kita nyaman. Kita bisa menyimpan dengan sebuah HP ya Pak. Betul. Jadi kita tidak usah simpan ini lagi di lemari ya. Bisa di mana-mana. Suatu saat dapat kita print, seperti itu. Nah, terkait itu Pak, bagaimana sih proses mendapatkan sertifikat elektronik ini? Oke, proses sertifikat elektronik ini ada, sebetulnya ada tiga ya, ada tiga jalur. Yang pertama adalah nanti kalau kita sudah stable, apa namanya, masyarakat mohon. Kalau yang belum pernah punya sertifikat nih ya, belum punya sertifikat, dia mohon minta sertifikat. Nah, keluarnya sertifikat elektronik. Itu rute pertama. Itu rute pertama. Rute kedua adalah masyarakat sudah punya sertifikat. Kalau tadi kan belum punya sertifikat ya. Jadi saya mau ngurus nih, mau bikin sertifikat. Begitu datang ke BPN, keluarnya sudah sertifikat elektronik. Yang kedua adalah masyarakat yang sudah punya sertifikat. Yang sudah punya sertifikat ini, misalnya dia mau apa? Mau masang hak tanggungan ya, minjem uang ke bank. Minjem uang ke bank, dia daftar hak tanggungan, dia daftar hak tanggungannya. Nah, itu juga akan keluarnya sertifikat elektronik. Atau dia jual-beli. Jual-beli, misalnya saya jual tanah saya ke Bu Yuli. Tanah saya masih sertifikat kertas ya. Kemudian saya berikan, eh saya jual ke Bu Yuli. Kita sama daftar ke PPAT, kemudian ke ATR BPN. Nanti Bu Yuli, selaku pembeli, Bu Yuli akan menerima sertifikat yang dalam bentuk elektronik. Yang ketiga, yang ketiga adalah, saya nggak ngapa-ngapain nih. Saya nggak mau jual, tapi saya nggak mau minjem duit ke bank ya. Tapi saya punya sertifikat. Nah, ini saya, menurut saya, misalnya saya punya kesadaran elektronik yang tinggi. Saya merasa, emang kayaknya lebih aman deh pakai sertifikat elektronik. Jadi, saya bisa datang langsung ke kantor ATR BPN. Saya diverifikasi datanya, diverifikasi data saya. Kemudian nama BPN, diterbitkan sertifikat elektronik kepada yang bersangkutan dalam hal ini kepada saya. Nah, memang dalam memberikan sertifikat elektronik dalam hal ini yang Alhimedia tadi, ya sertifikat lama saya yang kertas, ya ditukar. Ditukar dong, dikasihin ke BPN. Jadi, bahasa menarik itu sebetulnya, bukannya pegawai ATR BPN datang ke desa-desa, oh, tarikin, tarikin, tarikin. Nggak gitu. Ya kan, kita juga nggak punya resources untuk itu. Jadi, sebetulnya lebih ke voluntarily atau kesukarelaan dari masyarakat memegang sertifikat lama. Kalau mereka mau datang ke kantor, mau ganti, ya silahkan. Lebih pada keinginan. Betul. Dan kepedeannya dia kan, saya memang mudah mau bertransformasi digital juga nih. Ya, kayak kita kan ada, kayak saya nggak tahu ya, anak saya itu udah nggak pede bawa duit. Dia bawa, sekarang kan kita pasti dompetnya tipis-tipis tuh ya. Isinya cuma uang digital, ya kan. Nanti juga kita masuk digital ekonomi. Nah, ini kita akan semakin lebih siap. Nah, buat orang-orang seperti itu, ya silahkan datang ke kantor Alhimedia. Tapi tentunya, apakah seluruh kantor sudah siap Pak infrastrukturnya untuk sertifikat elektron ini? Bagaimana BPN mempunyai satu kebijakan? Apakah itu seluruh Indonesia diberlakukan sama? Ataukah ada tahapan-tahapan? Misalnya kantor mana dulu? Itu seperti apa? Apa itu kebijakan yang dilakukan oleh kementerian ini? Dalam permainnya dijelas ya, bahwa itu dilakukan bertahap dan setiap tahapan nanti akan dikeluarkan keputusan menterinya. Saya tidak mau mendahului keputusan menterinya. Tapi in a way gitu, secara garis besar, itu kita akan mulai dari kantor-kantor piloting dulu. Kantor-kantor piloting dulu. Kita juga nggak mau serta-merta langsung gitu ya. Kita mau piloting dulu di beberapa kantor, ya kan. Dan mungkin juga kita, apa namanya, customer-nya atau pemegang hak atas tanahnya itu nggak masyarakat semua dulu. Jadi mungkin, ya oke, instansi pemerintah dulu. Habis instansi pemerintah dulu, apa namanya, perusahaan-perusahaan yang lebih, apa namanya, komputer literasinya tinggi. Nah setelah itu kita kembangin nih, mungkin dari 12 kantor jadi 100 kantor, 200 kantor terus jadi nasional. Baru kemudian kita melakukan, sambil jalan itu, kita tetap, atau mungkin Bu Yuli ya yang bagiannya, mengedukasi masyarakat untuk tadi awareness-nya, public awareness-nya kita tingkatkan, supaya mereka acceptance level-nya lebih tinggi. Sehingga kita mulai masuk ke mereka, ayo balik nama kita tukar ya. Oke, kita developer-developer kan misalnya jual ya, ke individu-individu. Oke, langsung sertifikat elektronik. Oke, kemudian mereka yang mau daftar sertifikat baru, juga elektronik kita mulai pelan-pelan begitu. Dan yang mau, yang gak sabar, yang gak sabar bisa langsung datang ke BPN. Mungkin saya mau tukar dong, bisa juga gitu. Jadi bertahap Bu. Bertahap ya Pak. Jadi sahabat-sahabat dari BPN, gak usah khawatir. Karena tidak akan ada kepala kantor yang akan menarik sertifikat. Apalagi menarik paksa gitu ya. Apalagi menarik paksa ya. Itu yang dihargai ke masyarakat gitu. Jadi menarik dalam hal ini adalah, apabila analog itu sudah beralih kepada elektronik, tentunya yang analognya disimpan di kantor pertanang. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi apa itu namanya, itu sudah jelas. Tidak akan ada kepala kantor yang akan turun ke masyarakat untuk menarik sertifikat yang ada di masyarakat. Jadi dalam hal ini, jika kita belum ingin untuk menjadikan elektronik, ya tidak usah didaftarkan. Seperti itu ya Pak? Ya, tapi pastikan masyarakat Indonesia juga berevolusi kan dalam hal digital literacy dalam hal ini. Jadi saya yakin pasti masyarakat juga nanti tahu kan misalnya temannya sudah tukar. Ternyata lebih gampang, saya bisa lihat dari HP kok, saya lebih aman juga kalau misalnya kebakaran atau ini, dia bisa langsung tinggal minta yang barunya dan lain sebagainya. Itu pasti nanti akan juga tertular sehingga mereka pasti ngerasa manfaatnya ini jauh lebih besar nih. Jadi saya yakin sekali, memang ada proses learning ke, proses kekhawatiran dulu. Saya yakin sekali kalau itu sudah mulai jalan, sudah kayak snowball lah makin lama makin banyak. Kan kita ketahui tidak semua daerah itu punya sinyal, atau di pedalaman tidak punya HP, atau bahkan tidak punya email. Itu gimana Pak? Cara mengelektronikan, serifikat. Untuk daerah-daerah seperti itu, langkah apa yang harus dilakukan? Ini ceritanya nggak ada upaya sama sekali ya? Kalau nggak ada upaya sama sekali ya emang nggak bisa dong, ya kan? Mau gimana? Karena sertifikat elektronik kan kita kirim ke email ya. Tapi tidak harus ada, tidak harus ada apa-apa misalnya. Jaringan internet kan untuk kita punya email, saat kita punya email kita mesti punya jaringan internet. Saat kita akses email, kita mesti punya jaringan internet. Tapi data digitalnya biarpun dia lagi misalnya lagi di pedalaman yang nggak ada internet, sertifikat elektroniknya nggak hilang. Tapi nanti begitu dia pulang dari ke kota dikit ya, ketemu internet ya, ya bisa lihat lagi gitu aja. Atau kalau yang lebih, ini dia namanya disimpan di yang namanya USB, bisa juga kan? Gitu disimpan di USB. Atau dia simpan di apa namanya, apa yang sekarang? SD card gitu ya. Banyak-banyak media penyimpanan elektronik yang tidak harus terhambat dengan akses internet, Bu. Jadi misalnya kita kirim email, dia download, habis itu dia simpan di USB, dia bawa pulang ke tempat yang nggak ada sinyal pun nggak ada masalah. Menurut Bapak targetnya berapa tahun? Bahwa seluruh tanah yang ada di Indonesia ini harus semuanya elektronik. Seperti kemarin hak tanggungan kan, kita kasih waktu hanya sekian bulan, ternyata bisa ya Pak ya? Iya, ternyata bisa. Kalau untuk sertifikat elektronik ini, menurut Bapak kira-kira BPN ini ingin memberikan target sampai berapa tahun? Sebetulnya sama ya, kita berharap tahun ini atau mungkin akhir tahun kita sudah bisa menjangkau semua. Menjangkau semua, tapi bukan memaksa semua. Tapi kalau BPN tidak bisa menjangkau semua kan BPN salah, ATR BPN nih. Jadi saya berharap sih sistem kita ini kan kita uji nih minggu depan, internal, kemudian mungkin akhir bulan ini atau awal bulan depan kita bisa di lokasi pilot, terus kemudian kita ekskalasi beberapa bulan kemudian di akhir tahun harusnya semua masyarakat bisa terjangkau, kalau mereka mau gitu. Tapi BPN tidak akan memaksa ya, nah pertanyaannya apakah, apakah semua, kita sekarang ada 71 juta kurang lebih, apakah semuanya kita targetin tahun ini? Ya enggak, karena misalnya ada orangnya yang tidak pernah muncul-muncul ya, kita tidak pernah ke datang ATR BPN, kita gimana mau ganti? Atau kayak orang tua saya ya, orang tua saya punya sertifikat, terus beliau sudah meninggal, terus sampai sekarang juga belum diurus nih waris-warisnya, maksudnya kita enggak akan pernah bisa tahu gitu, maksudnya kita tetap harus menunggu. Jadi apakah 71 juta itu jadi sertifikat elektronik semua? Ya yang kita butuhkan adalah kesedaran masyarakat, awareness masyarakat untuk come forward, untuk ganti sertifikat manualnya jadi sertifikat digital. Tapi kalau BPN targetnya mungkin akhir tahun ini kita harusnya sudah bisa menjangkau mereka yang ingin beralih media. Ternyata cukup menarik bicara tentang sertifikat elektronik dan tunggu kami sesaat kembali.